Sampai jumpa di video selanjutnya Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya Tuhan tidak lagi berkomunikasi langsung dengan umatnya Karena dosa telah menyebabkan dia menarik semua nubuat dan penglihatan Demikian pula, di bawah perjanjian baru, Rokudus mungkin berhenti Memanifestasikan karunia-karunia dan kuasa-kuasa ajaibnya Melalui orang percaya karena dosa diantara para pemimpin dan umat Tuhan Hukuman semacam ini menjadi tanda yang pasti Bahwa umat Tuhan telah meninggalkan gaya hidup yang mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya Senantiasa kita harus memeriksa hati Apakah kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan hari ini? Suara apakah yang lebih mengemah dalam hati kita? Suara Tuhan atau suara perasaan yang mengutamakan diri sendiri? Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini Ialah berpaling dari semua kompromi dengan dosa Sungguh-sungguh mencari dia Dan berdoa Untuk pemulihan perkenannya dan kuasa pengampunannya Marilah Lebih mendengar suara Tuhan dengan mencari dia Lebih bersungguh-sungguh lagi Semoga Buang Yesus Berkati